kebetulan teribat 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 mau ngelanjutin temanya ya enggak apa-apa berikutnya enggak apanya yang udah aman ya betul akhirnya masalah itu aman tidak aman kalau dari kogol ya terus ya jangan sempat ada as-salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. 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 Aisyah kamu tenang aja lah. Kalau kamu mati bulan. Ya nanti aku yang mandi. Itu maksudnya Rasulullah adalah menghibur Zaidah Aisyah. Kalaupun dia wafat bulan. Nanti orang yang paling mulia di alam lain yang matikan. Tapi Zaidah Aisyah kan parah. Enak aja. Enak aja aku mati bulan nanti. Kamu maunya rumahku ditempatin sama istri-istri yang lain ya. Jadi seburuan Zaidah Aisyah itu. Iya seburuan. Zaidah Aisyah itu sifatnya juga keras. Nyeri Rasulullah. Dicari di pinggirnya nggak ada. Ternyata-ternyata nggak ada. Dicari ternyata dibagi. Malam-malam ada berita. Marah Zaidah Aisyah. Marah-marah ngamuk-ngamuk. Ganti nggak ngamuk-ngamuk begitu. Zaidah Rasulullah berkata. Eh Zaidah Aisyah. Apakah di dalam buku mata syatannya? Kemudian dia mengatakan. Apakah di dalam buku memang ada syatannya? Ya Rasulullah. Aku juga ada. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menolong aku. Sehingga dia masuk Islam. Jadi karenanya Rasulullah. Masuk Islam. Sebenarnya Syaitan itu kan sifat menurut saya. Karena dalam Al-Quran surat Al-An'am dikatakan. Jadi ada syaitan jin dan syaitan manusia. Bukannya yang disebut syaitan. Itu adalah ulukis min adin. Ya segala nama yang dia nakal. Yang tidak bisa diatur dengan syaitan. Jadi kalau ada manusia yang tidak bisa diatur. Itu namanya manusia syaitan. Ya. Kalau ada jin. Susah diatur juga. Itu namanya jinnya syaitan. Tetapi jin setan di Indonesia itu dikonotosikan serem-serem sih. Kuntilana. Suster-suster Ngesot. Sama lagi. Jadi. Borong. Borong. Sundelbolong. Jadi asumsinya setan-setan di Indonesia itu serem-serem gitu loh. Padahal kalau di tikir-tikir setan luar negeri ada yang serem. Pampir kan pakai jas. Kalau di Cina itu yang lompat-lompat. Yang pampir juga. Kalau di Indonesia kan enggak. Borong. Sedulbolong. Pokoknya yang enggak sedikit. Genggur. Oke. Itu Syaita Aisyah yang mengenal pribadi beliau. Tapi rata-rata orang cerdas itu. Memarah. Tersinggungan. Emosi. Oke. Anan Nabiya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Hina tu wufiyah tatkala beliau wafat. Rasulullah itu saat beliau wafat. Ya. Wafatnya di panggungan Syedah Aisyah ya. Wafatnya di panggungan Syedah Aisyah. Pada malam itu. Malam. Ah. Isnain. Malam Isnain. Rasulullah wafat itu malam Isnain. Lahir. Menurut. Menurut para ulama. Mayoritas ulama lahir di malam Isnain. Ya. Wafat di malam Isnain. Ya. Ya. Malam Isnain. Ahad malam Isnain. Hijrah juga di Senain. Ya di Senain. Nah. Pada malam Isnain itu. Syedah Aisyah itu saya keliling-keliling ke rumah istri-istri Nabi untuk minta apa? Minyak. Di rumah belum ada minyak. Gak ada penerang. Rasulullah sallallahu alaihi wassalam badannya sudah semakin lemah. Makin lemah. Makin lemah. Beliau sudah meruqiah badannya sendiri kan diruqiah. Ya. Apa itu namanya. Menulap-ulapkah badannya. Namanya meruqiah itu begitu. Ya. Gak usah aneh-aneh. Ya. Saya itu termasuk orang yang setuju rukiah. Baik. Rukiah itu baik. Dan memang syariat. Tetapi apakah kalau kemudian orang di rukiah itu harus muntah-muntah. Kemudian harus apa-apa namanya. Harus teriak-teriakan. Itu waruqa'ala alam disuaf. Ya. Karena itu. Itu. Apa. Pengaruh psikologi juga ada. Tapi kalau rukiahnya. Rukiah itu namanya menjambi. Dalam kitab namanya. Telbis. Ibtis itu dikatakan meruqiah atau menjambi. Itu boleh dengan al-Quran. Boleh dengan hadis. Oke. Nah ketika kemudian Rasulullah itu sudah gak kuat. Sudah meruqiah. Beliau kan pengen. Diberikan siwak. Pengen diberikan siwak. Maka ketika pengen diberikan siwak. Saidah Isa yang gigit-gigit siwak Rasulullah. Gigi-gigi pakai ludahnya. Maka ketika Rasulullah menerima siwak tersebut. Dan mulai disiwakan gigi Rasulullah. Saidah Isa itu senang. Kenapa senang? Ludahku bercampur dengan ludah Nabi SAW. Saking cintanya. Ya akhirnya kemudian. Kalau Saidah Isa kan memang orang sholihah ya udah masuk surga. Kemudian di pangku di dadanya. Rasulullah matanya kemudian ke langit. Saidah Isa paham. Biasanya kalau kata Nabi pernah bersabda. Seorang Rasul itu kalau wafat itu pasti disuruh milih. Sama Allah SWT. Masih mau milih tetap di dunia. Atau mau milih bersama Allah SWT. Ketika kemudian setelah. Memandang langit terus. Atap langit terus-terusan. Tersuah kemudian mengatakan. Apa? Rafiqullah'ala. Balilah Rafiqullah'ala. Milih kepada pilihan. Untuk bersama dengan Allah SWT. Rafiq itu aja kan teman. Ala-ala yang maha tinggi. Kemudian Rasulullah mulai lemah. Jatuh siwaknya dan terkulai kepalanya. Beliau wafat. Nah itu sejarah wafatnya Rasulullah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suciya biburdin hibarok. Nabi itu ketika wafat. Beliau ditutupi dengan kain bergaris dari yaman. Kain bergaris merah dari yaman. Rasulullah ditutupi. Suciya itu ditutupi. Ditutupi dengan kain dari yaman. Kalau suciya bidomi awali wafil misbah. Suciya al-mayyid. Bitaskil. Iza hudiyat hu bisawin. Ada pun makna dari sepada suciya. Dengan domah awalnya. Suh gitu. Wafil misbah di dalam kitab al-misbah. Sebenarnya lafaz suciya il-mayyid. Mayat itu ketukui. Bitaskil dengan tashkil. Dan tasjid suciya. Gitu ya. Iza hudiyat hu bisawin. Artinya tetkala mayat tersebut ditutup dengan baju. Artikan kain. Baju. Assalamualaikumussalam. Waalaikumsalam. Orang salam di Jauh. Kau lhu biburdin hibarok. Al-Qurj. Aikisa un-ma'ruf. Yang disebut kain yang terkenal. Sudah ma'ruf. Zaman dulu terkenal. Jadi kain masa itu tuh gak ada motif-motifnya selain. Garis-garis. Kan pada masa nabi. Wa hibarok dukas laha wafat hilba al-muwahadzah. Ala wazdin inabah. Wa burdin hibarok. Ya juju fil idhafah wa sifat. Kata burdin hibarok itu. Boleh dijadikan tarqib idhafah. Mudhaf dan mudhaf iteh. Atau bisa juga dijadikan sebagai tarqib sifat dan mausuf. Saya akan menanggu boleh. Wa hibarok nau'un bin gurudil yaman. Wahat tata ghaliyatul yaman. Ya. Boleh sepatu. Hibarok itu merupakan satu macam kain dari yaman yang bergaris. Garis tebal dari yaman. Tunggu. Tulis aja. Ya mau nanya tulis aja nanti dibaca. Oke. Ustufidah min hadal hadis. Suniyatutatiyatil mayidi binaw'in minasyaf. Diambil dari hadis ini. Diambil faedah. Diambil pelajaran dari hadis ini. Yaitu tentang kesunahan menutup mayid dengan semacam baju atau kain. Jadi kalau ada orang meninggal dunia ditutup itu sunnah. Tidak dibiar ngabak. Ya suniyati. Sebab kenapa? Karena Rasulullah SAW pun beliau ditutup dengan kain. Boleh. Kain apa saja. Enggak. Enggak. Kan fi'lus sahada. Kan sahada tidak mungkin melakukan suatu kebodohan. Ya. Hikmah di dalam menutup mayid. Ya. Di dalam menutup mayid. Sesungguhnya kematian itu. Bisa menjadi sebab perubahan satu kondisi ke kondisi lain. Apalagi nanti. Ketika wafat tidak langsung ditutupkan. Berapa hari lagi? 3 hari. 3 hari. Karena ada mengusir suatu persoalan yang sangat. Terje. 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 . Makanya inilah yang kemudian mengikat. Apa itu namanya perintah untuk mayid itu ditutupi dan ditutup matanya. karena bisa berubah kondisinya dan yang demikian itu menjadi apa itu namanya tempat atau alasan diperintahkan menutup dan dilarang untuk ada yang tanya hipnotis sama rukiah sama apakah sama berbeda-beda rukiah itu menjabit-jabit itu memantrai sebenarnya sih, tapi pakai doa atau pakai Quran boleh pakai hadis nabi boleh atau pakai bahasa kita sendiri yang penting tidak ada unsur musrik unsur minta kepada sayang Allah saya contoh, mudah-mudahan kamu diberikan kesembuhan oleh Allah SWT itu namanya rukiah rukiah tidak seyugianya tidak patut untuk ayudlah aja untuk dilihat si mayat tersebut kecuali oleh kecuali yang memandikan dan orang yang ada di sekelilingnya jadi tidak boleh melihat si mayat tidak boleh melihat si mayat kecuali orang yang memandikan atau orang yang ada di sekitarnya makanya kalau memandikan mayat itu yang abdul itu kan keluarganya itu makhrumnya itu yang paling utam makanya harus bisa anak itu harus bisa memandikan mayat jangan sampai memandikan mayat diserahkan sama tukang mandi mayat gak ada adatnya amil saya pernah melihat ada orang meninggal teman saya sakit gagal ginjal kulitnya hitam pas meninggal itu nah itu sama tukang mandi mayat mandinya kan dia karena orang lain pakai kaos tangan kaos tangan kuli kaos tangan yang putih kuli itu lho iya kan sampai merocat kok itu itunya salahnya anaknya kenapa anaknya gak ambil bagian saya yang mandi ini ya ya makanya harus bisa makanya harus bisa makanya apa itu namanya kita itu harus belajar untuk memandikan jenazah mulai memandikan mengkavani sampai kemudian salah ya ya apa itu namanya jangan pasain sama amil apa-apa amil apa-apa amil oke lah kalau pas lagi mengkavankan oke tapi pemandikan itu kan aurot yang terlihat ya adiknya kakaknya dan sebagainya itu penting karena yang melihatnya makanya anak-anaknya itu harus berani tapi anak-anaknya kan aku takut-akut aku takut metalnya nah itu yang saya lihat saya pernah sampe melocot ini menekan-menekan pelan-pelan semuanya dan memang ikhtiarnya gak boleh maksimal kalau mati yang temati saya mandi tak seperti itu mau gak selamat datang selamat datang yang nanya ketik aja nanti setelah selangat sambil ngaji hadis ini dituturkan oleh imam al-bukhari secara panjang lebar secara panjang lengkap di dalam bab masuknya si meyid apa itu namanya dan tingkatan-tingkatan dalam pengkafanan walafduh kulafatnya an Aisyah radiyallahu ta'ala an zawjul nabi salallahu alaihi wasallam dari Aisyah istri nabi salallahu alaihi wasallam kualatlu berkata akbala abu bakrin ala farsihi bin maskanihi bin isanhi hatta nazala fadafola alal masjid falam yakallam an-nasa hatta dafola malam yukalim ya falam yukalim an-nasa hatta dakhla Aisyah darabiyallahu ta'ala anha fatayammaman nabi salallahu alaihi wasallam masjid bin burdin hibarah fakashaf an wajhi summa akaba alaihi fakabal alaihi fakala ya fakala kiakhi anta wa umi ya nabi allah la yajmau allahu alaih mautatay amal maudatul ladik kakakak katab kutibat alaih fakod matthaha fakod fakod damthaha fakod damthaha fakod matthaha fakod damthaha jadi gini hadis panjang dari Aisyah sri nabi sri nabi sri nabi sri nabi berkata abu bakar datang waktu rasulullah sri nabi informasikan wafat itu kan sahabat gak pada gimna gak pada Allah mereka sudah pada pergi kenapa karena rasulullah sri nabi sri nabi pas apa itu namanya siangnya sorenya itu sudah sempat masuk masjid untuk sholat berarti kalau rasulullah gak panik rata-rata kenapa orang kalau meninggal itu kok kayak malam ngapus ibradi ya seperti yang terjadi jadi rasulullah begitu maka sahabat gak pas mereka pada pergi keladang tiba-tiba informasi rasulullah sallallahu alaihi wassalam wafat umar ngamuk siapa yang mengatakan aduk waham telah lehernya wah umar orang yang luar biasa itu gak ada yang datang ayat atas kudanya dari rumah beliau dengan amba pelana kemudian lalu masuk dalam masjid dan tidak ngobrol dengan orang sedikitpun sehingga dia masuk ke rumah kemudian beliau mentayamui nabi sementara apa itu namanya beliau nabi dalam keadaan terkutup dengan kain dari yaman tadi kemudian beliau abu bakar membuka wajah beliau lalu lalu nung kebi nung kebi ini jasad nung kebi di peluk tapi di peluk dengan cara dirangkul kemudian merangkul Rasulullah s.a.w. bakal balau dan beliau pun mencium Rasulullah s.a.w. s.a.w. kemudian dia menangis jadi ketika melihat wajah Rasulullah s.a.w. Abu Bakar langsung kan membuka itu melihat wajahnya langsung dicium dicium habis disitu kemudian menangis kemudian dia berkata Abu Bakar berkata demi bapakku engkau dan ibuku ya nabi Allah tidak akan mengumpulkan bagimu dua kematian ada pun kematian yang telah ditentukan kepadamu maka telah lewat jadi orang mati itu cuma sekali tidak akan terkumpul dua kematian ada pun kematian yang nanti ditutupkan pada kita ya kan kita jalani semuanya ya ya kan kita jalani semuanya mau gak mau ya suka gak suka ya karena itu sifatnya sudah eksak pasti seseorang mati itu pasti makanya apa itu namanya yang pokok bagi kita kan yang mempersiapkan diri bukan mempersiapkan supaya gak mati-mati karena sulit kita gak tahu takdir kita mati sebab apa ya kan jadi di Allah 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 itu tertulis anda mati sebab apa itu ada ada orang yang matinya mengendari covid luar biasa matinya malah gak kena covid tetap abu kalau habis itu namanya beliau itu yang dijaga adalah darah tingginya darah tingginya tinggi terus gak terkontrol maksud meninggalnya kena kanker kematian itu sudah tertulis berserta dengan sebabnya oke maka terkatalah abu salamah si rawi menginformasikan kepadaku semoga Allah kepada beliau dan orang tuanya sesungguhnya semoga Allah sementara Umar sedang ngobrol sama banyak orang kemudian ijlis duduklah kamu ijlis duduklah masih gak mau kemudian abu bakar bersyahadat lalu orang-orang pada condong kepada abu bakar dan kemudian meninggalkan Umar maka kemudian abu bakar berkata amma ba'du makanya kalau ada orang bilang amma ba'du gak fa itu berarti gak faham ngomong amma ba'du itu selalu dilakukan Rasulullah dalam semua khutbahnya makanya di dalam kitab Nailul Autor eh Nailul Autor sublus salam sarah burukul marom karangan al-imam as-sunari dikatakan bahwa mengucapkan amma ba'du itu bagian daripada rukun khutbah ya karena Rasulullah gak pernah gak bisa darah badu maka kemudian amma ba'du jadikan rukun khutbah jadi ketika khutbah itu setelah eh bukan Allahumma salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad boleh Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa salli ajma'in amma ba'du faya ibadallah ita khutbah itu kemudian apa itu namanya baru berbicara yang lain jadi amma ba'du selalu tidak ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi sallam makanya imam sun'ani dalam kitab sublus salam memasukkan sebagian rukun khutbah jadi antem kalau bicara harus amma ba'du juga jadi Rasulullah boleh amma ba'du juga boleh tergantung bacanya suka-suka kita ya ya boleh boleh ba'du kok amma ba'du doang ya dari alhamdulillah kemudian amma ba'du wah tegas ini ini perkataan orang yang memiliki prinsip maka siapapun orang yang menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad telah wafat tapi siapapun mereka yang menyembah Allah maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak berhormati ya ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa ma muhammadu illa rasul wa ta'kholat in kablir rasul tidaklah Muhammad itu kecuali hanya utusan ini garis bawahi ini kemudian menegasikan kalau ada orang-orang menganggap orang Islam itu mengkutuskan Nabi tidak ada salah satu doanya Nabi sallallahu wa ta'ala kepada Allah itu supaya tidak menjadikan kuburnya sebagai tempat ibadah sebagaimana umat-umat terdau dan itu mustahajah iya makanya kemudian Antum jangan sudut kalau ada orang ke Mekah ke Madinah ke Mekah Rasulullah sallallahu wa ta'ala di situ kemudian dia duduk ngelap-ngelap wah dia menyembah Rasulullah berarti Antum menduga doanya Nabi tidak dijadikan oleh Allah sallallahu wa ta'ala supaya kuburnya tidak dijadikan sebagai masjid atau tempat ibadah sebagai tempat-tempat terdau dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mustahab gak? jadi gak ada jadi kalau Antum di nambah lihat makamnya Rasulullah kan orang kan ada yang perlakuannya maaf ya sedikit berjaya ya di asad itu kan kurmat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu wa ta'ala sambil mencium turbah mencium apa itu namanya pagernya sallallahu alaihi wa ta'ala Rasulullah dan sebagainya itu saking senangnya saking sayangnya gitu apakah tanya apakah kamu ada nibah Rasul? enggak nibah Rasul apalagi kemudian dideskripsikan bahwa keyakinan kita mengatakan Nabi sallallahu alaihi wa ta'ala itu hidup di kuburnya ya kan kalau berarti kalau begitu ketika Antum berada di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa ta'ala Rasul berarti hidup kan? tahu kita enggak? caranya gimana kita tahu ya jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa ta'ala itu kita tahu tahu kita dengan catatan kita membaca salawat kepada Nabi dalam kitab Fatul Majid itu dikatakan bahwa orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ta'ala di dekat kuburnya itu akan langsung dijawabkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ta'ala Assalamualaika ya Rasulullah ketika dihadapan makam Rasul itu salamnya Assalamualaika Assalamualaika ya Rasulullah Assalamualaika ya Rasulullah begitu kan karena kita berhadapan langsung dengan beliau maka jangan sampai ketika kita sudah berhadapan itu malah justru sok-sok wujud cinta seseorang itu banyak makanya kalau aku melihat orang India Pakistan kadang-kadang melihat kubah hijut dialogis rambu masih aja mandali sebelum berdoa itu cinta wujud cinta bukan nyembah bukan mengkutuskan jalan-jalan kita masih mending jadi Nabi Muhammad itu hanya Rasul telah berlalu sebelum Nabi para Rasul para Rasul setemuknya makanya khadir balya bin mal khadir balya bin makan atau baca hal dua hayun ya fafihi hilahun apakah beliau itu masih hidup maka para ulama berbeda-beda ya waminhum ba'dul ulama yakunun annal khadir yamud ya sebagian diantara mereka ada yang berdapat bahwa khadir itu ya man ha'ulah alladhina yakununa annal khadir yamud ya minhum al-bukhari al-imam al-bukhari al-imam al-bukhari yakul bi'annal khadir balya bin makan ya li'annahu lam yujad hadithun sahih ya fi hayyadil khadir balya bin mal khatalan gak ada hadith sahih makanya Ibnu Hajar al-askalan itu mengatakan bahwa khadir balya bin mal itu menurut riwayat yang sahih imam nawawi ibnu salah imam as-sha'roni itu mengatakan nabi Allah khadir masih hidup setelah saya melakukan perenungan ini bukan penelitian ya perenungan setelah saya melakukan perenungan maka ulama yang berbeda pendapat ini itu karena memang memiliki pengalaman beragama yang berbeda ulama-ulama yang digeraunya waliullah seperti al-imam an-nawawi imam as-sha'roni mereka meyakini khadir itu masih hidup karena mereka itu diangkat wali oleh khadir dan nabi hidir jadi nabi yang digugaskan untuk mengangkat wali orang itu nabi hidir siapa tahu ntar malam nabi hidir dokter agus mufandi wali bisa jadi wali itu given kok gak bisa tirakati bisa kita tirakati tidak bisa given memberian dari Allah itu wali-wali mengatakan makanya ada wali jalur kitab kalau itu kan wali jalur dimarahin istri kalau warnawawi itu wali jalur dimarahin istri kalau apa itu namanya ulama-ulama itu jalur wali jalur-jalur kitab karena beliau itu amal membaca kitab alim maka dia jadi wali kata alimam as-sha'fi'i al-ulama umul awliya umul awliya Allah ulama itu semuanya wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala jika ulama bukan wali maka aku tidak tahu siapa wali yang sebenarnya itu kata imam as-sha'fi'i jadi wali jalur kita nah di Indonesia itu ada wali jalur gendeng jadi sebenarnya sebenarnya istilah wali jadab itu ada jadi jadab itu karena dia cinta sama Allah cinta betul tertarik dia hatinya kesadarnya tertarik itu jadab yang ke Indonesia yang ada itu pura-pura jadab ini ini gambarannya makanya kisah negeri sering ketemu maka jatuh cinta luar biasa cinta nah orang tuanya Layla dipindahkan jadi orang patah hati saking depresinya dia sering berkata begini setiap ditanya nama kamu siapa? Layla bapak kamu siapa? Layla Tuhan kamu siapa? Layla yang ngomongnya Layla terus itu majidup kesadarnya ditarik sama rasa cintanya dan itu tidak gila terus-terusan kadang maras orang masa ketarik terus kadang-kadang gak begitu rindu kadang-kadang rindu banget dirimu rasanya bukan dengan guna kalau gak rindu ya biasa aja ya seperti itu nah itu yang terjadi nah orang jatuh itu begitu bukan pura-pura gila kemudian bilumpore gila dan sebagainya jatuh 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 itu orang yang sangat cinta sama Allah tertarik lalu dia hilang kesadarannya makanya ada orang yang mengatakan Mansur Al-Halaj yang mengatakan Ana Al-Haq itu jatuh karena dia ngomong Ana Al-Haq itu gak terus-terusan kalau dia lagi waras dok dia sholat jamaah seperti orang-orang biasa tapi kalau dia jatuh dia sujud itu bisa semalam suntuk bisa berhari-hari gak bangkit-bangkit di luar kesadaran itu disitu diperangkan dengan sangat jelas bahwa wali walallahu jatuh itu kalau lagi tertarik itu gak kena sarea jadi kalau gak sholat ya gak apa-apa wah dia gila kok jatuh itu kan gila halusin-halusin bikin kubur halusin-halusin bikin kubur itu yang nanteng harus pahami betul serius makanya jangan suka aku dulu punya temen kurang dari pesantren dia gak pake sendal pake topi yang apa topi yang disebut kesalahan sama celana sobek-sobek dan sebagainya ngapain nanteng gak gitu tuh ya itu gak bukan jatah itu menjadah kurang-kurang gila orang kok ngerekasannya diri sendiri naik bis enak banget kalau pake jalan kaki ngapain jatuh itu gak bisa dibikin pipi rasa cinta yang tertarik betul gila karena aku ya ada ada yang kemudian seperti itu mungkin aku juga kan yang jadi yang jadi muridnya saya disini kan mbak saya bukan saya mbak saya itu muridnya saya disini kejauhnya luar biasa dia prinsipnya gak pernah mau nyakitin orang gak pernah mau nyakitin orang bantu tapi gak pernah itu bagus selainnya gak sholat apakah apakah apabila mereka itu meninggal atau terbunuh berpaling ke belakang atau jadi kafir lagi ya umat-umat terdahulu boleh begitu terutama Yahudi Nasrani orang Yahudi Yahudi itu jangankan nabinya meninggal nabinya ber di benung bursinah mereka saja mengambil anak itu gak meninggal ya bagaimana ketika meninggal ketika meninggal aja mereka sudah berlaku gak apa lagi kemudian kalau meninggal itu yang terjadi di kaumnya umat Islam umat Islam umat Islam umat agama yang paripurna makanya dulu ketika ngaji tafsir Fatiha kenapa sih ghoiril maktubi alaihim walau bolin ketika ghoiril maktub alaihim di dalam tafsir apapun disebut orang-orang Yahudi orang yang gimur walau bolin dan orang-orang yang sebut bolin tersesat itu pasti Nasrani antum tahu maksudnya nah betul antum masih ingat aja perjelasannya terus yang murid ada satu murid saya sekarang pintar karena luar biasa suatu saat dia nyakinin Pak Rami bencinya itu bisa melebihi kebencian Pak Rami kepada murid yang bandit paham maksudnya selatif cinta sama seorang cinta luar biasa minta apa saja dia turutin minta handphone baru diturutin minta dijemput diturutin sebagainya tiba-tiba dia berkhianat bencinya bencinya luar biasa itulah orang Yahudi itu asalnya ditetapkan oleh Allah sebagai hembat kaum yang terbaik dan telah aku muliakan kalian mengalahkan orang satu alam satu alam tapi mereka malah bangkang nentang benci mereka murkai oleh Allah kenapa kemudian ke Nasrani Nasrani itu minip informasi Nabi Allah itu menjadi seorang Rasul umur 30 tahun umur 33 tahun diangkat keangit versi Islam versi Nasrani dia dibunuh yang salib artinya dia wakil cuma 3 tahun itu pun tidak maksimal dia harus bersembunyi sembunyi kenapa sembunyi Dikejar-kejar orang Yahudi Untuk dibunuh Gak maksimal kan? Makanya syariatnya itu Tidak maksimal Gak ada syariat tentang pernikahan Gak ada syariat tentang ini Di dalam kitab-kitab Injil misalnya Ada, kenapa? Informasinya sedikit Nah, informasinya sudah sedikit Dikasih tau ngeyel Makanya tersesat Ada orang Datang Ada orang datang nih Mau ke Palembang Bawa Alamat Cuman ditulis pinggir sungai musih Nah, tanya sama dokter Saya mau ke Palembang Alamanya pinggir sungai musih Alamat gak jelas ini Minta alamat jelas RTRWnya kurahnya mana Nomor teleponnya Kalau permukir kami gak tersesat Enggak dok, ini paling jelas Berangkat ke musik Sesat gak? Iya Makanya itulah orang Nasradi Dia itu Minim informasinya Dikasih tau yang bener ngeyel Makanya Nyesat Nyesat kan Tidak ada yang terjadi di Mubang Biasanya ini Masha'allah fa'al Waman lam yasha'lam yab'al Atau Masha'allah kan Waman lam yasha'lam yaku Harus kemudian Nah ini Apakah ketika ada seorang Nabi yang mati Atau terbunuh Lalu kalian berpaling Kebelakang Siapapun yang berpaling Kebelakang Artinya jadi kafir lagi Allah gak Gak mendorot sama sekali tuh Ini yang sering saya katakan Seandainya seluruh dunia ini Kafir semuanya Allah bilang gak pernah turun Bangka jadi Tuhan kok Seandainya Allah gak menciptakan makhluk Sekalibu Allah jadi Tuhan gak Tetep Tuhan Tetep Tuhan Jadi Ketuhanan Allah Tunggu telah Gak tergantung daripada Antum Antum Makanya kan In ahsan tum ahsan tum liang fusikum Wa in asa tum falaha Jika kalian berbuat baik itu Berbuat baik itu diri kalian sendiri Anda sholat Itu bukan untuk Allah Allah gak butuh sholat antum Antum sholat itu Untuk diri kita sendiri Antum gak sholat Itu gak sedang dolim sama Allah Maka Di dalam Quran disebutkan Mereka tidak mendolimi aku Kata Allah Tapi mereka mendolimi diri mereka sendiri Jadi orang-orang yang gak mau sholat itu Mendolimi diri mereka sendiri Bukan mendolimi Allah Subhanahu wa ta'ala Dokter ini Ngaji gak ngaji Allah gak PT Ngaji itu urusan dokter sendiri Tidak ngaji urusan dokter sendiri Tahu sahabatnya Ya 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 Gaji jadi wali Terangga semuanya pandi jadi wali Perlu kita untuk Mudah-mudahan dapat syafaatnya Dan kelah Allah akan membalas Orang-orang yang pandai bersyukur Atas mihmat Allah Maka demi Allah Seakan-akan orang itu Tidak tahu mereka Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan ayat ini Seakan-akan Bukan tidak tahu beneran Kalau Kalau kita mengatakan Mereka tidak tahu beneran Berarti Rasulullah Menyembunyikan ilmu Rasulullah itu Begitu dapat wahyu Langsung disampaikan Gak pernah menembunyikan sama sekali Kan beda Kalau kata orang-orang sufi Orang sufi Ngomong gini nih Ini sufi yang salah ya Karena Tidak semua sufi Itu salah Sufi itu Banyak yang baik Banyak yang baik Yang salah ya Satu-dua saja Orang sufi ngomong gini nih Yang salah Ini ilmu rahasia Yang tidak disampaikan Menyembunyikan oleh Rasulullah Dibisikkan kepada Sayyidun Abu Bakar Seorang saja Ya khidman dong Menyembunyikan dong Padahal Rasulullah Tidak pernah menyebut Menyembunyikan apapun Disampaikan apa adanya Ya Itu Jadi seakan-akan Seakan-akan Orang-orang Tidak mengetahui Allah menurutkan Ayat ini Sehingga Abu Bakar Membacanya Ya kayak antung kan Baca Quran Bola balik hatta Begitu ada Ulama menjelaskan Dalil itu Oh ternyata ada Bola balik dengerin kan Baca kan Ya karena Kurang begitu paham Maka tidak ada Seorang pun Yang mendengar Kecuali pasti Membacanya tersebut Saking gembiranya Saking senangnya Ini yang harus Kemudian kita Bagaimana Cintanya Sahabat Radiyallahu ta'ala Maksimain kepada Rasulullah Muhammad Sampai orang Sekelas Dilal bin Rabah Pensiun Jadi Mu'adid Nggak kuat Nangis Karena cintanya Tadi Sama cinta Saya lantai Kalau pas lagi Jatuh cinta Putus cinta Begitu Adhan ingat Sama Yang disayangi Pasti Sampai kemudian Bila Bin Rabah Tidak kuat Tinggal di Madinah Pergilah Ke Damascus Itu Para sahabat Dari Allah Tuhan Cinta Betul Sama Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Kita Sekarang Dianjurkan Untuk Mencintai Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Sebab Hubbun Nabi Minal Iman Cinta Kepada Nabi Termasuk Daripada Iman Wajib Cinta Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Mantap Ya memang begitu Sunnah membaca Salah itu Cahir Khotip Misalnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Bersabda Antum Yang dengerin Allah Sallallahu Babarik Alayhi Begitu caranya Ya memang begitu Sunnahnya Taradu Baca Radiyallahu Ta'ala Anlu Juga disuruh Untuk Cahir Ola Abubakar Ola Tuh 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 Malu 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 Kucing Sallallahu Tajat Pada Keutaman Sallallahu Biasa Saudara 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 Wafi Tadwidil Bukhari Dhalika Dhalikal Bab Di dalam penyusunan Bab Al-Bukhari Jadi gini Saudara Kalau kita itu Pengen mengetahui fikirnya Bukhari Baca judul Babnya Ini kan Sahih Bukhari Yang kita kasih nanti Kalau Kalau gak jadi rapat Kalau jadi rapat Ya gak ngaji Ini Bukhari Kan ada judul Babnya Kemudian Sini Bab Ya Membaca Dibu Rokat Terakhir Dengan Surat Ini berarti Pandangan Bukhari Bukhari Dari Sebulan Hadis Contoh Ya Jahir Jahir Dikorat Salat Al-Fajri Kemudian Ya Bab Dikorat Madhrib Ini semua Merupakan Bentuk Daripada Fikirnya Bukhari Bukhari Makanya Makanya Bukhari Mengatakan Imam dan Makmum Tetap Wajib Baca Fatiha Itu Fikirnya Bukhari Maka Saya Kalau Baca Sahih Bukhari Enak Kenapa Baca Jujurnya Doang Kesimpulan Iya Kesimpulan Kalau Kita Mau Baca Sohid Bukhari Baca Judulnya Lumayan Ini Salah Satu Contoh Kita Memang Harus Akrab Kitab-kitab Ulama Klasik Kita Betul-betul Ngaji Yang Bener Ya Allah Alam Bis Habis Dulu Karena Kita Ulang Tentang 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 Sebentar Nah Di dalam Penyusulan Bukhari Dalam Bukhari Itu Isarok Ya Atau Sesungguhnya Boleh Untuk Melihat Mayat Sebelum Dimandikan Sebelum Boleh Melihat Mayat Dan Doher Hadis Menunjukkan Boleh Untuk Masuk Rumah Tempat Mayat Namun Dia Wajib Menutup Keadaan Si Mayat Jangan Kalau Kemudian Antum Melihat Tatat Si Mayat Lalu Kemudian Antum Eksplorasi Tidak Boleh Orang Memandikan Mayat Itu Melihat Ayat Antum Diaman Oleh Ayat Saudara Muslim Harus Ditutup Ya Siapa Orang Yang Menutup Ayat Orang Muslim Maka Allah S.W.T. Menutup Ayat Di Hari Kiamat Itu Pasti Itu Namanya Kalau Kita Bisa Menutup Ayat Mayat Yang Kita Lihat Kita Eksplorasi Allah Akan Menutup Ayat Dan Orang Yang Tau Aik Orang Lain Musibah Harus Nutup Sampai Mati Saya Pegang Kartu Asli Kartu Trof Macem Macem Masya Masya Allah Luar Biasa Ya Jadi Tingat Wajib Mayat Ternyata Badanya Badat Topol Belang Belang Ternyata Adab Akhirnya Bafil Hadis Tahan Lah Dari Keburukan Orang Orang Yang Mati Kalian Jadi Yang Lihat Keburukan Keburukannya Ibadah Harus Lantung Tahan Masuknya Tidak Bisa Menjadi Membangkit Untuk Membangkit Pendungkrak Atas Dalil Diperbolehkannya Melihat Keadaan Mait Secara Meklah Gak 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 Untuk Bang Masya Wallah Menge Lail Lail Keluar Kalah Maafkan энd Dara Ya nggak beda Terima kasih. 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 Terima kasih.